Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kesempatan kali ini saya akan membuat bahan pasta untuk sel negatif yang seperti ini teman-teman warnanya putih dan mohon maaf sebelumnya karena suaranya agak bindeng lagi terkena flu dan untuk sel positifnya berwarna oranye teman-teman sangat berbeda tuh bahannya saya pakai ini Hai agih kering sudah saya belah dan kita akan ambil untuk selnya Hai untuk bubunya sel negatif sel positif maksud saya mungkin saya percepat saja teman-teman selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Oke dan ini hasilnya, sudah saya taruh di tempat dan untuk tahap berikutnya yaitu dikeringkan ya teman-teman. Saya akan keringkan dulu, dipanaskan di kompor dan untuk sel negatifnya masih bisa dipakai, ini masih bagus. Ini rencana mau buat untuk aki basah teman-teman, serbuknya. Bahan pastanya untuk sel negatif, aki basah. Oke, kita panaskan dulu teman-teman. Sampai kelihatan kering ya teman-teman. Baru ke proses selanjutnya. Oke, mungkin kita sudahi saja. Lanjut, untuk proses selanjutnya saya akan bakar teman-teman. Kali ini tidak menggunakan minyak tanah ya teman-teman. Buat teman-teman juga bisa pakai oli bekas. Saya pakai oli bekas ini. Karena untuk menyatakan sekarang agak susah ya teman-teman. Mungkin akan saya bagi dua. Saya coba segini. Supaya prosesnya juga cepat ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan olinya. Oli bekas. Oli bekas motor ya teman-teman. Sampai basah. Oke, cukup. Saya akan bakar di luar ruangan ya teman-teman. Saya bakar di belakang rumah ini. Belakang kios. Agak susah ya teman-teman. Untuk menyala. Mungkin akan saya kasih bensin dulu. Sedikit. Buat mancing. Yup, hati-hati teman-teman. Ya, kita sudah nyalakan. Kita tunggu sampai benar-benar warnanya berubah menjadi putih ya teman-teman. Agak jauh saja. Karena panas. Ada yang seperti meletus ya. Kalau di video yang pertama saya pakai minyak tanah. Dan kali ini pakai oli teman-teman. Dan video yang lalu saya ada yang kelewat. Makanya saya bikin lagi video ini. Untuk tahapannya ada yang kelewat. Tidak terekam. Oke, mungkin akan saya percepat saja. Tidak. 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 Oke dan Ini sudah Selesai teman-teman Warnanya putih Untuk tahap selanjutnya Yaitu di Haluskan ya teman-teman Teman-teman bisa pakai Blender atau Alat apapun itu Yang bisa menghaluskan Kemudian disaring Pakai Saringan yang halus ya teman-teman Dan Ini sudah saya saring Dan sudah saya haluskan ya teman-teman Kemudian saya kucur Dengan air Dan hasilnya begini teman-teman Kita ambil endapannya Selanjutnya Kita Panaskan Di kompor Beserta airnya ya teman-teman Tidak perlu dibuang airnya Dan tahapan ini Yang kemarin Belum Kerekam Mohon maaf Dan Ini nanti Sampai benar-benar Habis airnya Mungkin akan berasap juga Nanti teman-teman Karena Ada Masih ada Sisa-sisa Oli mungkin Ya tujuannya Dikucur pakai air Juga untuk Membersihkan juga Bisa Dan untuk Menyaring Terus Hakan Benar-benar Warnanya Warna putih Ya teman-teman Kalau Tidak warna putih Kemungkinan Ya Gagal Karena saya Pernah Membuatnya Beberapa kali Gagal Rata-rata Di Cara Membakarnya Kurang matang Kurang Belum Terlalu putih Oke Dipercepat saja Terlalu putih Terlalu putih Terlalu putih selamat menikmati oke dan ini dia teman-teman sudah selesai sudah jadi ini warnanya putih ya teman-teman seperti tepung nah seperti ini oke buat teman-teman yang mau praktek silahkan karena saya sudah membuktikan dan berhasil teman-teman oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton terima kasih dukungannya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan kata wabila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati